Intro Memang selalu ada hal unik jika membahas perbandingan antara dua franchise ini Apalagi mengingat bahwa kenyataan Power Rangers adalah adaptasi dari Super Sentai Selalu ada penyesuaian yang diubah satu dengan yang lainnya Meskipun masih mengambil stock footage dari Jepang Namun juga ada beberapa footage yang sengaja digunakan dalam adegan berubah atau sering kita sebut sebagai morphing Dan dalam episode kali ini kita akan mengulas beberapa adegan berubah atau morphing yang mengkopi dari Super Sentainya Tapi kita tidak akan memasukkan versi pilot dari Micro Morphin Power Rangers Karena episode tersebut adalah bagian yang dibatalkan dan kemudian diganti menjadi versi independen Kalau begitu langsung saja kita ulas tujuh adegan berubah Power Rangers yang mengkopi Super Sentai versi Tokofex Indonesia Power Rangers Zio Power Rangers Zio pada dasarnya masih menggunakan footage adegan untuk bagian morphing atau berubahnya Seperti yang kita lihat di versi Chou Riki Sentai Oh Ranger Adegan Henshinnya cukup simpel namun unik Yang di tubuh Power Rangers akan dilapisi oleh semacam jaring elektrik atau apapun sebutannya Sebelum akhirnya kostum Oh Ranger akan terbentuk secara sempurna dari bawah sampai atas Adegan itu juga dipakai di Power Rangers Zio yang footage-nya diedit sedemikian rupa Ditambah background yang bersinar di belakang Power Rangers ketika sedang melakukan morphing Saat sudah berwujud Ranger secara sempurna, nah di bagian tersebutlah yang merupakan footage dari Oh Ranger Satu-satunya yang tidak menggunakan footage Jepang adalah adegan berubahnya Jason ke wujud Gold Ranger Karena sejatinya, Gold Ranger dan King Ranger memiliki alat pengubah yang berbeda Namun footage berubahnya Riki tetap dipakai ketika kekuatan Gold Ranger masih dipegang oleh Trader Triforia Power Rangers In Space Power Rangers In Space Adegan berubah yang ada di Power Rangers In Space juga mengambil footage dari versi Jepangnya Sebagai contoh, di bagian ketika para Rangers membuka dan menekan kode di Astromorphers Yang ini ketika mereka menginput kode 335 Enter Itu tentu saja merupakan footage dari Mega Ranger Bedanya, jika di Mega Ranger para anggotanya berubah Dengan adegan yang memperlihatkan full body dari kaki hingga kepala Lalu berputar ke modo Mega Suit Akan tetapi di versi In Space, para Rangers hanya akan memperlihatkan bagian wajahnya Lalu adegan akan berganti ke footage Mega Ranger Dengan ditutupi semacam animasi watermark yang bertuliskan Morphing Complete Tentu saja untuk menutupi tulisan Mega Ranger Ready Maka dari itu, kita masih akan bisa melihat beberapa detail-detail kecil Dimana tulisan tersebut masih sedikit terlihat di belakang watermark tersebut Namun kedua versi tersebut tetap sama-sama keren Terlebih untuk adegan berubah In Space yang diiringi semacam musik bernada high-tech Siapa yang masih ingat dengan ada ini? Power Rangers Lost Galaxy Mungkin banyak yang heran mengapa Lost Galaxy dimasukkan ke dalam list kali ini Karena barangkali sepengetahuan teman-teman Adegan berubah untuk season ini sangat berbeda dengan yang ada di versi Gingaman Yaitu memang benar Sepanjang series, adegan Morphing di Lost Galaxy adalah yang paling unik Dan berbeda jauh dengan yang ada di versi Jepangnya Namun di episode kolaborasi dengan Power Rangers Lightspeed Rescue Uniknya para Rangers berubah dengan memutarkan dial yang ada di Transformer mereka Padahal sepanjang season Lost Galaxy sendiri Mereka tidak pernah melakukan hal tersebut Karena para Rangers hanya akan berubah dengan menekan tombol yang ada di Transformer Dengan menyerukan kata Go Galactic Namun yang terjadi disini sungguh sangat berbeda Itu karena adegan tersebut memang merupakan footage dari adegan Henshin Gingaman Terutama dari movie QQ Sentai Go Go 5 vs Gingaman Karena episode ini memang mengambil footage dan plot yang berasal dari movie tersebut Akan tetapi satu-satunya adegan berubah Dalam episode Lost Galaxy yang masih mengambil footage Gingaman hanyalah milik Mike Corbett Ketika ia berubah menjadi Magna Defender Bedanya untuk versi Gingaman, Hyuga berubah dengan menggunakan pedang Bull Riot Sementara Mike berubah dengan menggunakan Magna Morpher Yang merupakan modifikasi dari Aura Changer milik Dairanger Power Rangers Mystic Force Kalau di season ini, adegan morphing yang diambil dari versi Jepang memang termasuk yang cukup sedikit Contohnya, ada adegan ketika Majifon diangkat dan membuka langit untuk memanggil para Tenku Seija Karena pada konsepnya, para Majiranger meminjam kekuatan dari para saint penghuni Majitopia tersebut Sama seperti yang ada di Mystic Force Adegan saat Kai dan para Majiranger lainnya mengangkat Majifon tetap dipakai dalam season ini Akan tetapi, setelah itu background yang digunakan dan lain-lain Tetaplah bagian independen dari Mystic Force sendiri Walaupun pose saat mereka berubah masih disamakan dengan Majiranger Untuk bagian adegan Dejeron sang Solaris Knight juga masih mengkopi adegan dari Magishine Dimana mereka akan berubah ke wujud sainnya terlebih dahulu Sebelum satu persatu armor rangernya terbentuk Mungkin dari semua adegan morphing yang ada di Mystic Force Solaris Knight lah yang paling banyak mengambil adegan dari versi Jepangnya Namun semua dirasa sangat masuk akal Karena baik Dejeron maupun Hikaru sang Magishine Sama-sama memiliki konsep serupa Yanni Sain yang mengambil wujud manusia Power Rangers Megaforce dan Super Megaforce Walaupun dua season ini mengambil footage dari sentai berbeda Namun bagaimanapun juga Tetap kita ulas sekaligus dalam segmen ini saja Seperti yang kita ketahui Baik Megaforce dan Ghostager Sama-sama memiliki adegan berubah yang berlatarkan langit cerah Bedanya di Megaforce Para ranger disini akan melakukan salto ke belakang Diiringi dengan animasi motif hewan yang berlari dari arah belakang Untuk membentuk helmet mereka Dan setelah helmet selesai terbentuk Adegan akan langsung disesuaikan dengan footage dari Ghostager Yanni angle kamera akan berubah dari samping Menuju arah depan wajah mereka Dengan background yang lebih gelap Beserta kartu-kartu yang ada di bagian latar tersebut Begitu juga dengan yang ada di Super Megaforce Jika para rangers berubah ke Super Mega Mode Dengan adegan yang mirip dengan Gokaiger Akan tetapi walaupun masih mirip Adegan tersebut sejujurnya masih independen Dan tidak asal kopas footage Dan sejujurnya yang masih kopas footage Justru adalah adegan ketika mereka berubah ke Legendary Ranger Mode Dimana semua peralihan bentuk yang ada Merupakan footage dari Gokaiger Seperti SPD, Mystic Force, Wild Force, RPM Dan masih banyak yang lainnya Itu semua merupakan rekaman yang diambil Dari Gokaiger saat mereka berubah ke mode Super Sentai terdahulu Namun kembali lagi semua harap dimaklumi Karena pada season tersebut Seperti yang kita ketahui memang sedang dalam masa krisis Sehingga penggunaan footage Jipang secara berlebihan Menjadi kunci utama untuk menghemat budget Power Rangers Dino Charge Pada dasarnya adegan berubah Dino Charge Adalah adegan yang dishoot secara independen Dan bukan hasil editan dari Kyo Ruger Akan tetapi antara kedua seris tersebut Memiliki kemiripen yang cukup banyak Dimana para rangers akan berdiri di lantai Yang bergambar motif dinosaurus tiap-tiap ranger Sebelum melesatkan tembakan ke arah atas Lalu kepala dinosaurus tersebut Akan berputar mengelilingi para ranger Sebelum berlabuh Membentuk gerakan seolah memakan mereka dari belakang Tentu saja itu adalah bagian yang membentuk kostum rangernya Meskipun bukan merupakan editan dari footage Kyo Ruger Namun adegan itu masih disesuaikan dengan versi Jepangnya tersebut Satu-satunya adegan yang membedakan Adalah bagian dance Kyo Ruger Yang diganti dengan pose sederhana Dimana Tyler dan kawan-kawan Akan berputar lalu memasukkan Dino Charger Ke Dino Charge Morpher mereka Setiap kali akan berubah Power Rangers Wild Force Dan yang terakhir adalah yang paling jelas Meng-copy-cats adegan dari versi Jepangnya Seperti yang kita bisa lihat Di Wild Force maupun Gauranger Seperti memiliki adegan yang sangat identik Dan beginilah contohnya G-Phone atau dalam versi Wild Force disebut Grau-Phone Akan melayang dalam sebuah lorong energi berwarna hijau Lalu handphone tersebut akan membentuk wujud hewan Yang kemudian berubah lagi ke wujud humanoid Sembari membentuk pose seperti para rangers tanpa helmet Dan di bagian itu kita akan bisa melihat kesamaan identik Dengan versi Gauranger Karena di Power Rangers Wild Force Mereka hanya mengganti bagian kepala para aktor Gauranger Menjadi versi Amerikanya Maka dari itu untuk adegan Tyler Earhart Kita akan melihat dirinya yang merupakan wanita Namun bertubuh pria Ya itu lantaran ranger kuning di Gaurangers adalah pria Maka dari itu body type yang ada di adegan henshinnya Akan tetap sama Sebab hanya bagian kepalanya saja yang diganti Namun bagaimanapun juga Meskipun memiliki kesamaan yang sangat identik dengan versi Gauranger Wild Force Tetap menjadi salah satu season Power Rangers terbaik Yang digemari oleh banyak penonton Sekian ulasan dari Tokofex Indonesia Jika Anda suka dengan video ini Silahkan like dan share ke media sosial Anda Jangan lupa berikan komentar Dan juga subscribe Akhir kata salam Tokofex Indonesia Terima kasih